Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mencari pecahan senilai Kalian harus ingat sebuah pecahan biasa itu ada dua bagian, pembilang dan penyebut Ketika ingin mencari pecahan senilai kita dapat mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Misalkan kita akan melengkapi pecahan ini 2 per 3 sama dengan 6 per 2 supaya menjadi 6 Kita kalikan berapa? Kalikan 3 ya Kita kalikan 3 Kita akan mencari pecahan senilainya Ketika pembilang dikali 3 maka penyebutnya juga harus dikali 3 3 dikali 3 berapa? 9 Sehingga pecahan senilai dari 2 per 3 adalah 6 per 9 Lan sampai sini paham Kita cari pecahan senilai lagi ya 2 per 3 Misalkan disini 8 2 supaya menjadi 8 dikali berapa? Dikali 4 Ketika pembilang dikali 4 Maka penyebutnya juga harus dikali 4 3 dikali 4 berapa? 12 Sehingga 8 per 12 merupakan salah satu pecahan senilai dari 2 per 3 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silakan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh